Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 6 Malam yang sedih, orang yang sedih seseorang jika mau mendaki ke atas, mesti mau mengucurkan peluh dan menanggung kesulitan. Tetapi setelah ia berhasil mendaki ke atas, akan merasa bahwa berapa banyak pun peluh yang dikucurkan, atau berapa banyak pun kesulitan yang ditanggung, semuanya berharga untuk dilakukan. Tetapi jika melompat ke bawah, wah, ini jauh lebih mudah. Bukan saja melompat dari manapun adalah perkara mudah, bahkan perasaan ketika badan meluncur ke bawah, seringkali itu adalah semacam rasa gembira yang berbaur dengan dosa. Namun ketika sudah sampai di bawah, ia baru akan menyesal, sebab di bawah mungkin saja adalah rawa-rawa, perangkap atau liang api. Pada saat itu tidak saja ia akan menanggung kesulitan yang lebih besar, mengucurkan peluh yang lebih banyak, kadang-kadang bisa mengucurkan darah. Sewaktu Chuliuks yang meloncat ke bawah dari tembok tinggi itu, ia tidak mengucurkan darah, tapi mulai menyesal. Tadi ketika ia berada di ujung tembok tinggi itu, situasi dan lingkungan dari tempat ini, sebenarnya ia sudah melihatnya sampai jelas sekali. Namun sekarang ia baru menyadari bahwa dirinya telah berada di suatu tempat yang sama sekali asing baginya. Tadi ia bisa melihat jauh sekali, setiap bunga dan setiap pohon dari taman ini, semua dalam penglihatannya. Namun saat ini ia tiba-tiba menyadari bahwa, bunga dan pohon yang tadinya kelihatan kecil itu, sebenarnya lebih tinggi sedikit darinya. Seandainya ada seseorang berdiri di belakang pohon bunga yang ada di depannya itu, belum tentu ia bisa melihatnya. Seseorang jika berada di tempat tinggi, pada umumnya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas. Namun ketika ia mulai jatuh di bawah, seringkali berubah menjadi hampir semuanya tidak bisa dilihat dengan jelas. Barangkali inilah sebabnya mengapa ia jatuh ke bawah. Rumah kecil yang berada di tengah hutan bunga, dan orang itu ada di sana, untung Chuliuks yang masih ingat akan arah itu, dikarenakan hari saat ini ia sudah tiba di sini, mau tidak mau mesti berjalan ke arah itu. Saat ini yang bisa dilakukan hanyalah, ekstra hati-hati dalam tiap-tiap langkahnya. Dikarenakan ia sama sekali tidak dapat memperdiksi akhir dari hal ini. Terhadap perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi, ia pun tak mampu menguasainya. Tempat ini sebenarnya adalah tempat apa siapakah orang itu sebenarnya bahkan sedikitpun ia tak dapat menebaknya. Angin malam membawa datang harum bunga yang ringan dan anggun. Chuliuks yang mengelus-elus hidungnya, tiba-tiba merasa dirinya pantas ditertawai. Ia memang bukan orang yang gegabah dan ceroboh, tapi kenapa bisa berbuat demikian? Apakah karena ia terlalu mempercayai Zeng Jie Jie? Tapi kenapa ia demikian mempercayai gadis ini? Ia pun tidak tahu mengapa. Padahal Zeng Jie Jie belum pernah melakukan satu hal yang pantas dia percayai secara mutlak. Pekarangan itu amat luas dan dalam. Daun-daun pohon berdesau-desau karena ditiup angin, menyebabkan tempat ini berkesan kian hening klan kian misterius. Meskipun Chuliuks yang merasa lucu ketika berbuat demikian, namun pada waktu yang sama di hatinya timbul semacam perasaan rangsangan yang penuh rasa misterius dan ketegangan. Itu persis dengan seorang yang tiba-tiba menerima sebuah kado yang misterius, ketika mau membuka dan melihatnya, ia selain tidak tahu siapa yang memberinya, juga tidak tahu apa isinya. Oleh sebab itu ia harus membuka dan melihatnya. Di dalamnya mungkin adalah pedang berbisa yang mematikan, tapi mungkin juga adalah barang yang paling ingin dia peroleh. Walaupun hal ini penuh risiko, tapi juga adalah semacam pengalaman mendebarkan hati yang asik. Chuliuks yang memang orang yang suka menerjang bahaya. Apakah karena Zhang Jie Jie telah memahami dia secara amat mendalam, makanya sengaja menggunakan care ini agar dia masuk perangkap di tengah-tengah hutan bunga itu memang ada beberapa rumah kecil yang mungil dan indah. Ada sebuah rumah kecil berada di sebuah jembatan yang berbelok sembilan kali. Jembatan yang terbuat dari batu hijau itu, berkilauan bagaikan batu giyok sewaktu dilihat pada malam hari. Di dalam jendela rumah itu ada lampu yang sinarnya merah keungu-unguan. Apakah orang yang berada di dalam rumah itu sudah menduga dan yakin Chuliuks yang akan datang, makanya ia menanti meskipun malam telah selarut ini? Yang sedang menanti ini, masa adalah seorang wanita lagi? Chuliuks yang masih belum dapat memastikan hal ini. Sekarang ia hanya dapat memastikan bahwa di jembatan ini tidak berperangkap, juga tidak ada penghadang. Oleh sebab itu ia berjalan dan naik ke jembatan itu. Sampai di depan pintu rumah itu, ia baru berhenti. Sebetulnya ia tak perlu berhenti. Dikarenakan sudah sampai di sini, dan sudah sampai pada situasi ini, sebenarnya bisa menendang pintu ini sampai terbuka, lalu menerjang masuk. Atau satu kaki menendang pintu sampai terbuka, satu kaki lainnya menendang jendela sampai terbuka dan menerjang masuk. Atau terlebih dahulu membasai kuku jari tangan dengan air ludah, untuk membuat lubang kecil di kertas jendela itu, untuk mengintai keadaan di dalam rumah itu. Orang lain jika sudah sampai pada situasi ini, tentu akan memakai care-care yang tersebut di atas itu. Tetapi Chuliuks yang bukanlah orang lain. Jika melakukan sesuatu, ia selalu punya care-care yang unik. Sekalipun ia pun mencuri, mencuri bermacam-macam barang, kadang-kadang mencuri wanita cantik juga, namun ia selalu memakai care-care yang paling jujur dan satria. Oleh sebab itu, ketika ia mencuri barang seseorang, seringkali bahkan hati orang itu pun berhasil dicurinya pintu itu tertutup. Chuliuks yang mengetuk pintu itu dengan perlahan, layaknya seorang satria ketika berkunjung ke rumah kawannya. Tidak ada orang menyaut. Sewaktu ia mau mengetuk lagi, pintu itu tiba-tiba terbuka. Ia segera saja melihat sebuah wajah yang luar biasa cantiknya. Kecantikan wanita juga bermacam-macam banyaknya. Kecantikan Seng Jie Jie dari jenis yang ceria dan dinamis, kecantikan Ai King dari jenis yang matang dan seksi. Namun gadis ini berbeda. Barangkali ia tidak semenarik seperti Seng Jie Jie, juga tidak memiliki persona seksi seperti Ai King, namun ia memiliki kecantikan yang lebih halus dan lebih anggun. Seandainya kecantikan Seng Jie Jie dan Ai King adalah bersifat panas, maka kecantikan dia adalah bersifat dingin. Dinginnya bagaikan bulan pada malam musim salju, atau bagaikan bunga nusa indah di bawah sinar bulan yang dingin. Bahkan sinar matanya pun terasa dingin dan apatis, sehingga menimbulkan kesan bahwa, baik menghadapi hal apapun, tidak akan membuatnya terkejut. Oleh sebab itu, ketika melihat Chuliuksi yang ia pun tidak merasa terkejut, cuma menatap dia sejenak dengan sikap yang dingin. Pandangan ini ternyata membuat Chuliuksi yang merasa tidak enak hati, bahkan merasa wajahnya sudah agak merah. Bagaimanapun juga, pada waktu tengah malam begini datang dan mengetuk pintu kamar seorang gadis yang belum dikenalnya, tentu saja ini adalah hal yang cukup menjengahkan. Ketika ia sedang memikirkan kata-kata cerdik apa yang akan diucapkan, agar dirinya tidak merasa terlalu jengah. Tetapi gadis itu telah membalikan badannya dan berjalan. Masuk di dalam kamar. Gadis itu duduk pelan-pelan di sebuah kursi, lalu berkata seraya agak melambai-lambaikan tangan ke sebuah kursi yang lain, silahkan duduk, ajakan ini bukan saja bersifat mendadak, juga terasa aneh. Seorang gadis semacam dia ini, kenapa bisa sembarangan dan mudah sekali mengajak seorang pria yang talc dikenalnya, yang pada waktu tengah malam datang mengetuk pintu rumahnya masuk dan duduk di dalam kamarnya. Masa sejak awal ia sudah tabu siapa yang datang walaupun siuliuksi yang sudah duduk, tetap merasa tidak enak hati dan agak kikuk. Ia betul-betul tidak punya alasan untuk menerobos masuk begini saja ke dalam kamar seorang gadis yang belum dikenalnya. Lalu seandainya gadis ini bukanlah orang yang mau dicari, dan tidak punya kaitan apa-apa dengan urusan ini, maka sekalipun orang lain tidak mengatainya, ia pun akan merasa amat malu. Tanpa terasa ia mengelus-elus sidungnya lagi. Ketika ia merasa tidak enak hati, selain mengelus-elus sidung, sepertinya tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, bahkan tidak tahu mau meletakkan sepasang tangannya di mana. Kemudian ia melihat tangan gadis itu terjulur ke arahnya dengan memegang secangkir teh. Cangkir itu terbuat dari zamrut yang berwarna hijau cerah, teh yang ada di dalamnya juga berwarna hijau cerah, dengan kontras ini tangannya tampak lebih putih cerah, bagaikan batu giyok yang tembus pandang. Tiba-tiba gadis itu bertanya dengan senyum samar-samar, teh di dalam cangkir ini baru saja aku minum sedikit. Apakah kau merasa kotor? Tiada seorang pun yang bisa merasa kotor pada dia. Ia bersihnya bagaikan bunga teratai putih yang baru keluar dari air. Namun ajakan ini lebih mendadak dan lebih aneh. Seorang gadis semacam dia ini, kenapa bisa sembarangan meminta seorang laki-laki yang belum dikenalnya untuk minum teh bekas minumnya? Tjuliuks yang menatapnya sejenak, lalu menjawab seraya tersenyum, terima kasih, ia menerima cawan itu. Tiba-tiba ia menemukan bahwa gadis itu tidak saja memiliki kecantikan yang bersifat halus dan anggun, bahkan punya semacam kepribadian misterius yang sulit diungkapkan oleh kata-kata, sepertinya memiliki pandangan yang sembarangan dan hambar terhadap semua hal. Ia minta Tjuliuks yang minum teh dari cangkir ini, bukanlah semacam tindakan keakraban, hanyalah dikarenakan ia menganggap hal ini tidak bermaksud apa-apa, dan menganggap hal ini sesuatu yang remeh. Bahkan tampaknya ia tidak menandang sebelah mata pada Tjuliuks yang. Tjuliuks yang pernah dicintai banyak wanita, pernah juga dibenci beberapa wanita, tapi belum pernah dipandang begitu dingin oleh wanita. Dinginnya bahkan sudah mendekati taraf memandang rendah. Meskipun perasaan ini membuat dia jengkel, tapi juga sekaligus sejenis pengalaman yang baru bagi dia. Sesuatu yang baru seringkali juga adalah sensasi yang baru. Tidak tahu mengapa, tiba-tiba timbul semacam hasrat mesti menaklukan wanita ini. Barangkali setiap laki-laki yang bertemu dan melihat wanita semacam ini, bisa timbul hasrat semacam ini tanpa bisa ditahan. Lagi, Tjuliuks yang meminum habis teh dari cangkir ini sebab ia pun mesti menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengacuhkan hal ini. Bahkan juga tidak mengacuhkan semua hal yang lain. Apalagi sejak awal ia sudah memperkirakan bahwa teh itu tidak beracun. Terhadap segala jenis racun, ia memiliki semacam reaksi misterius yang amat peka bagaikan seekor anjin pemburu yang sudah digembleng lama, yang selalu bisa mencium dan mengetahui rubah itu bersembunyi di mana. Gadis itu menatap dia dengan dingin, lalu tiba-tiba berkata, di sini cuma ada satu cangkir teh, karena belum pernah ada tame kemari. Jawaban Tjuliuks yang juga amat dingin, aku pun tidak bisa dianggap sebagai tamumu, tetapi kau datang untuk mencari kukan mungkin. Mungkin Tjuliuks yang berkata dengan senyuman yang dingin juga, saat ini aku hanya bisa berkata demikian, sebab aku belum tahu apakah kau adalah orang yang aku mau cari itu, siapakah yang kau mau cari seseorang yang agaknya menginginkan aku harus mati, oleh karena itu kau pun menginginkan dia mati Tjuliuks yang menjawab seraya tersenyum sekilas, orang yang dirinya sendiri tidak ingin mati. Biasanya juga tidak menginginkan orang lain mati, sisi lain dari kata-kata ini juga sama tepatnya. Jika kamu mau membunuh, maka bersiap-siaplah untuk dibunuh. Ia masih menatap Tjuliuks yang dari dalam mati yang indah tapi dingin itu, tiba-tiba menampakkan ekspresi yang mengherankan apakah yang kau inginkan tanya gadis itu. Aku hanya ingin tahu satu hal, apa itu siapakah dia? Mengapa mau membunuhku? Tiba-tiba gadis itu berciiri, lalu berjalan ke depan jendela dan membukanya, membiarkan hembusan angin malam mengacaukan rambutnya. Lama sekali, tampaknya ia baru saja membuat keputusan, lalu tiba-tiba berkata, orang yang kau mau cari itu ialah aku di luar-luar jendela, malam tampak terang tapi suasananya amat ening, di dalam jendela, pakaian putih gadis itu seperti salju tampaknya. Ia membelakangi Tjuliuks yang, lama tidak membalikan kepalanya, yang terlihat hanya pinggang langsing yang dibalut pakaian ringan. Orang semacam ini, ternyata adalah seorang pembunuh yang licik dan kejam. Tjuliuks yang tidak bisa percaya, tapi juga tidak bisa tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang mau mengaku dirinya adalah pembunuh, kecuali dia benar-benar adalah pembunuh, dan sudah tiba saatnya terpaksa mengaku. Tjuliuks yang memandangi terus belakang punggungnya, kemudian bertanya karena sudah tidak tahan lagi, betulkah kau yang mau membunuhku H.M.M.H. apakah orang-orang itu adalah utusanmu untuk membunuhku kau mengenalku tidak? Tidak kenal mengapa mau membunuhku? Tidak ada jawaban. Apakah H.I. King dan adiknya diculik orang-orangmu? Sekarang mereka berada di mana tetap tidak ada jawaban. Tjuliuks yang menghela nafas, lalu bertanya dengan nada dingin, masa aku mesti memaksa, baru kau mau buka mulut ia tiba-tiba membalikan badannya dan menatap Tjuliuks yang. Ekspresi matanya makin menjadi aneh, sepertinya sedang menatapi Tjuliuks yang, juga sepertinya tidak melihat apa-apa. Lewat waktu yang amat lama, ia baru berkata perlahan, kata demi kata, apa saja yang kau mau tanyakan, semuanya aku bisa beritahukan, lalu kenapa kau tidak beritahukanku suara gadis itu makin lirih, di sini aku tidak bisa memberitahukanmu, lalu dimanakah kau bisa memberitahukanku suara gadis itu lirih bagai bisikan, dan cuma dua kata, di ranjang, di sudut kamar itu ada sebuah pintu. Ketika Gordon ringan itu tersingkap sedikit oleh hembusan angin, bisa terlihat di dalam pintu ada sebuah ranjang. Di depan ranjang itu terjuntai kelamu kasasutra yang bertatahkan mutiara. Gadis itu telah masuk ke pintu itu, dan masuk ke dalam kelamu kasasutra itu. Seolah-olah ia telah berada di dalam kabut. Jikalau kau mau tidur, ikutlah aku naik ke ranjang itu, bermimpi pun Tjuliuks yang tidak pernah menduga, bahwa dari mulut gadis semacam dia ini, bisa terdengar kata-kata semacam ini. Kata-kata ini betul-betul tidak bisa dianggap sebagai kata-kata yang halus, apalagi anggun. Gadis dari macam dan rupa apa saja, ketika mengucapkan kata-kata ini di depan Anda, sekalipun Anda akan merasa senang, namun pada waktu yang sama Anda pun akan menilai dia sebagai orang yang hina-dina. Tetapi gadis ini beda. Ketika ia mengucapkan kata-kata ini di depan Tjuliuks yang, bukan saja Tjuliuks yang tidak merasa senang, juga tidak menilai dia sebagai orang yang hina-dina. Sebab ia berkata demikian, bukanlah berarti ia menyukai Anda, juga bukanlah berarti ia menginginkan Anda. Ia hanyalah ingin Anda berbuat demikian saja. Sebab ia amat memandang remeh pada hal semacam ini, juga sama sekali tidak anggap peduli. Barangkali ia tidak benar-benar bermaksud demikian, tapi bagaimanapun juga, ia telah menyebabkan Tjuliuks yang punya perasaan demikian. Perasaan semacam ini umumnya dapat membuat orang merasa tidak enak hati. Pakaian yang seputih salju itu ditanggalkannya, dan tubuhnya kelihatan makin putih, mulus dan bercahaya. Itu bukanlah keindahan manusiawi yang biasa. Itu adalah keindahan yang sudah mendekati kesucian Dewi. Barangkali Anda siang malah menghayalkan seorang wanita semacam ini, tapi saya berani menjarnin, bahwa meskipun hanya dalam hayalan, juga tidak akan berani berharap untuk mendapatkan dia. Dikarenakan dia bukanlah yang bisa didekati atau diperoleh insan biasa. Dikarenakan Anda bisa menghayali dia, atau memuja-muja dia, tetapi Anda tak akan berani berbuat yang tidak patut padanya. Namun Anda kata sekarang ada seorang wanita semacam ini, yang justru sedang menunggu Anda, Anda juga pasti bisa mendapatkannya, bahkan amat mudah mendapatkannya. Apa yang akan Anda pikirkan? Tampaknya Tjuliuks yang tidak berpikir apa-apa. Memang pada saat-saat demikian, satu tael tindakan itu jauh lebih berharga dari satu ton pikiran. Ia berjalan pelan-pelan ke sana, lalu menyingkap ke lampu itu. Di sini pun terdapat lampu. Ketika sinar lampu menyinari tubuh gadis itu, maka tubuhnya bercahaya bagaikan sutrasatin. Matanya pun bersinar, tapi ia tidak melihat ke Tjuliuks yang kelihatannya sinar matanya masih berhenti di sesuatu tempat nunjau. Sebaliknya Tjuliuks yang terus melihatnya, sebab mau tidak mau mesti demikian. Tentu saja ia tahu Tjuliuks yang terus melihatnya, tapi tetap berdiri diam di sana, tidak bergerak dan tidak berkata-kata. Ia tetap saja bersikap tidak peduli. Ia menginginkan Anda berbuat demikian, namun ia tidak peduli ia tidak merayu Anda, bahkan juga tidak menggoda Anda, hanya ingin Anda berbuat demikian saja. Boleh dibilang bahwa dinginnya gadis ini sudah mencapai taraf yang mengerikan. Tetapi es yang paling dingin pun sama dengan lidah api. Ketika Anda menjamahnya, pada waktu yang bersamaan akan punya perasaan dibakar oleh lidah api. Di dalam hati Tjuliuks yang pun sepertinya ada lidah api yang mulai menyala. Jika itu pria lain, saat ini pasti sudah merenggut rambut gadis itu dengan kuat, dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya, agar gadis itu tahu dia adalah pria tulen. Serta membuktikan bahwa hanyalah dia adalah pria yang kuat. Namun Tjuliuks yang hanya memegang tangan gadis itu dengan ringan. Tangan gadis itu indah sekali, jari-jari tangannya lentik sekali, telapak tangannya lembut bagaikan muka bayi. Umumnya muka bayi berwarna seperti apel, dan telapak tangan gadis itu berwarna seperti ini. Bahkan Tjuliuks yang pun tidak pernah melihat tangan yang demikian indahnya ini. Sebab wanita-wanita yang pernah dialiat, setelah belajar ilmu silat, sedikit banyak pasti menimbulkan bekas pada tangan mereka. Tetapi sepasang tangan ini indah dan tidak berbekas. Tjuliuks yang merundukkan kepalanya, pandangan matanya turun dari garis lekuk tubuh yang lembut itu, dan berhenti di matu kaki gadis itu. Matu kaki dan pergelangan kaki gadis itu pun indah sekali. Sekalipun seorang wanita yang paling hati-hati setelah berlatih ilmu silat, mau tidak mau pergelangan kakinya akan menjadi sedikit besar. Jelas bahwa ia bukanlah wanita yang pernah berlatih ilmu silat. Tjuliuks yang menghembuskan nafas dengan ringan, lalu mengangkat kepalanya pelan-pelan, dan terlihat gadis itu sedang menatapnya. Di dalam matu gadis itu seolah-olah terpancar senyuman dingin yang mengejek, dan ia berkata dengan ada hambar, sepertinya kau pandai sekali melihat wanita. Ya memang Tjuliuks yang pandai sekali melihat wanita. Seorang laki-laki berpengalaman ketika melihat wanita, biasanya dimulai dan melihat tangan dan kaki wanita itu, tetapi ini bukanlah kerepandang seorang satria. Gadis itu berkata lagi dengan senyum sekilas, apakah sekarang kau sudah merasa puas sekalipun seorang laki-laki yang paling pemilih pun, pasti tidak akan tidak merasa puas pada dia. Oleh sebab itu Tjuliuks yang sama sekali tidak perlu menjawab. Gadis itu masih tersenyum hambar, dan pandangan matanya sepertinya kembali lagi ke tempat jauh. Lama sekali, ia baru berkata lirih, gendonglah aku ke ranjang, Tjuliuks yang menggendongnya. Ranjang itu tidak terlalu besar, tapi empuk sekali. Spray yang berwarna putih salju itu pun agaknya baru saja diganti, sampai sedikit kerut pun tidak ada. Orang laki-laki dari segala jenis pun, pasti akan merasa puas dan tidak dapat mencela sedikitpun pada ranjang ini. Wanita yang ideal Ranjang yang ideal Pada situasi dan kondisi seperti ini, masih adakah alasan menolak dari orang laki-laki? Tjuliuks yang menggendong gadis itu dan meletakkannya di ranjang dengan ringan. Gadis itu sedang menunggu, dan bersiap sedia untuk menerimanya. Yang perlu dilakukan Tjuliuks yang hanyalah menghampiri dan mendapatkannya sama sekali tidak ada apa-apa yang patut dirisaukan atau dikhawatirkan. Karena dalam hal ini sama sekali tidak ada pemaksaan. Di dalam rumah ini tidak ada orang lain, gadis itu tidak bisa ilmu silat, dan di ranjang itu pun tidak ada cebakannya. Dimanakah mau cari keberuntungan semacam ini? Apa yang masih ditunggu Tjuliuks yang? Mengapa ia masih berdiri saja di sana? Dan tampaknya ia malahan lebih berkepala dingin daripada tadi? Masa ia menemukan lagi sesuatu yang tidak terlihat orang lain? Gadis itu telah menunggu lama, lalu membalikan wajahnya dan menatapnya, dan bertanya dengan nada hambar, apakah kau tidak ingin tahu hal-hal itu ingin? Apakah kau tidak menginginkanku ingin? Akhirnya dari dalam mati gadis itu terlihat senyuman, dan bertanya lagi, Jika begitu, kenapa masih tidak menghampiri Tjuliuks yang menghela nafas yang amat panjang, lalu bertanya dengan sekata demi sekata, siapakah yang suruh kau berbuat demikian? Kau mengapa mau? Pertanyaan ini belum habis diucapkan, tiba-tiba terdengar bunyi do-o-ang, kayaknya ada sebuah gong tembaga yang dijatuhkan orang dari tempat tinggi. Menyusul terdengar suara teriakan dari seorang wanita. Ada maling. Cepat datang tangkap Cho Aling. Di sini ada seorang maling cabul teriakan itu berhenti setelah diulang satu kali lagi. Namun sekelilingnya tetap sunyi-senyap. Sepertinya tidak ada orang yang mendengar teriakan itu. Di wajah gadis itu sama sekali tidak ada ekspresi heran atau terkejut, bahkan tidak ada ekspresi apapun. Di dalam dunia ini agaknya tiada satu hal pun yang dapat menggerakkan hatinya. Setelah waktu berlalu lama sekali, tiba-tiba ia menanyakan pertanyaan yang aneh, kamu seorang satria atau seorang cerdik dua-duanya bukan? Kamu adalah apa? Jawab Chuliuks yang dengan senyum sekilas, mungkin aku. Hanyalah seorang yang bodoh. Tiba-tiba gadis itu pun tersenyum sekilas dan berkata, mungkinkah sama sekali bukan manusia barulah saat ini dari dalam matanya sungguh-sungguh terlihat senyumannya, namun itu pun cuma semacam senyuman yang menerawang dan sulit dimengerti. Bahkan ketika tersenyum pun, dapat terlihat ada semacam kepiluan hati yang tak dapat diungkap dengan kata-kata. Chuliuks yang balas menatapnya, tiba-tiba juga menanyakan pertanyaan yang aneh, apakah kau tahu? Bahwa tadinya aku menduga kau pasti akan kecewa setelah berdiam lama, ia baru menganggukkan kepalanya pelan-pelan, dan berkata dengan masgul, aku tahu. Tadinya aku pun menduga aku pasti akan kecewa, tetapi saat ini sepertinya kau tidak merasa kecewa ia berpikir sejenak, baru menjawab dengan nada hambar, itu mungkin hanya dikarenakan selama ini aku belum pernah benar-benar amat mengharapkan sesuatu, kau pernah mengharapkan apa ia tersenyum sekilas lagi, lalu menjawab dengan sekata demi sekata, tidak ada. Sekarang aku sudah amat puas kok, apakah ia betul-betul sudah puas? Chuliuks yang mau tanya lagi, tapi begitu melihat sepasang matanya yang penuh dengan rasa kesepian dan kesedihan, tiba-tiba hatinya pun merasakan semacam kesedihan yang sulit diungkapkan. Ia tidak tega bertanya lagi, maka ia diam-diam membalikan badannya dan pergi keluar. Sebenarnya apa yang mau ditanyakan Chuliuks yang? Rahasia apa dari gadis itu yang tidak bisa ditanyakan? Atau, hal memilukan apa dari gadis itu yang tidak tega ditanyakan? Dalam dugaan Chuliuks yang gadis itu mengharapkan apa? Dan kecewa padahal apa? Apakah betul ia adalah otak dari serentetan peristiwa ini? Siapakah yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ketika Chuliuks yang pergi dengan diam-diam? Gadis itu cuma melihat saja. Entah kapan sinar lampu yang ada di luar itu telah padam. Ia melihat sampai bayangan badan Chuliuks yang pelan-pelan menjadi lenyap. Kemudian yang bisa terlihat hanya kegelapan. Kegelapan yang tanpa harapan. Tiba-tiba dari matanya mengucurkan air matu yang mirip dengan untayan mutiara yang membasai bantal kepala itu.